Halo guys, balik lagi dengan Efek Anime. Sebelumnya kami telah membahas beberapa karakter dari Attack on Titan. Kali ini kami akan mengulas kisah dari karakter One Piece yang cukup populer yaitu Pergas di Ace. Dalam kisahnya Ace mempunyai masa lalu yang kelam. Tentunya ia harus mendanggung beban dari nama besar akhirnya Goldie Roger. Tapi sebelum kita menuju topik utama, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga tombol loncengnya agar selalu mendapatkan update seputar informasi anime dari kami. Dan berikut kisah Pergas di Ace versi Efek Anime. Kisah dimulai dari sebelum kelahiran dari Ace. Diduga orang tuanya adalah Goldie Roger dan Pergas di Roj. Jadi kesimpulannya, sebelum dieksekusi, Roger mempunyai istri yang bernama Roj. Tak lama setelah Roger dieksekusi, akhirnya Roj mengandung seorang anak. Dan mulai dari situ, pemerintahan mendapat kabar kalau Roger mempunyai anak di suatu tempat yang bernama Betarilla. Namun saat prajurit pemerintahan berbondong-bondong ke sana, mereka tidak menemukan satu pun darah dari Roger. Nah ternyata, Roj yang mengetahui kalau pemerintahan mengincarnya, ia pun menunda kelahirannya selama 20 bulan lamanya. Waktu itu adalah masa-masa menyakitkan dan menyedihkan. Tapi karena ia ingin anaknya hidup, ia merelakan dirinya seperti itu. Sampai akhirnya tiba-tiba Vice Admiral mendatanginya. Tak lain adalah Garp. Kedatangannya ke sini untuk menempati janjinya kepada Roger. Saat sebelum eksekusi, Roger memintanya untuk melindungi anaknya. Ia percaya bahwa Garp akan melindunginya suatu saat. Mendengar hal itu, Roj sangat senang sekali. Kebahagiaannya memuncak saat bayi yang di kandungnya terlahir. Dan ia menamainya dengan Goldie S. Kabar buruknya, tubuhnya tidak kuat lagi dan menyerahkan S kepada Garp. Dan dimulai dari sini, S menjadi yatim piatu. Beberapa tahun setelah S mulai tumbuh besar, Garp membawanya ke tempat orang kepercayaannya yaitu Dadan. Ia memintanya untuk merawat S hingga besar. Seperti yang dikira sebagai bandit gunung, S tidak dirawat dengan baik. Bahkan S disuruh untuk hidup mandiri dan untuk mencari makan sebagai ganti hidup di sini. Dari sini, S mulai menjadi dingin dan tidak berperasaan. Apalagi setelah ia mendengar kalau Dadan mengetahui kalau ia adalah anak dari Roger. S yang mengetahuinya sangat marah kalau ada seseorang yang mengungkit tentang orang itu. Jadi ia mencari tahu tentang pandangan masyarakat tentang Roger. Benar saja, saat menanyakan kepada para bajak laut dan penduduk, mereka mengatakan hal yang sama bahwa Roger adalah orang yang jahat dan patut dibenci. Apalagi jika Roger mempunyai anak, pastinya anak itu akan dibunuh dengan kejam. Atas perkataan itu, S yang sangat marah langsung menghajar mereka semua tanpa suatu alasan yang pasti. Mulai dari situ timbul pertanyaan di dalam hatinya, apakah ia pantas hidup di dunia ini? Bahkan ia juga mengatakan hal itu kepada Garp. Namun Garp yang sebagai musuhnya dahulu juga berkata seperti kebanyakan orang. Tapi pastinya ia menyuruh S untuk mendapatkan jawabannya sendiri. Atas hal itu, S mengganti namanya menjadi podcast di S. Ia melakukan hal itu karena ia sangat menghormati pengorbanan dari ibunya. Meski telah mengganti namanya, S masih merasa sedih dan tetap mencari jawaban itu. Suatu ketika, kesedihannya mulai berangsur menghilang ketika ia bertemu dengan Sabo. Dengan Sabo, kehidupannya mulai berubah perlahan pasti. Pastinya ia mulai mengetahui tujuannya. Tujuannya tersebut sama seperti Sabo, untuk menjadi bajak laut. Kenapa mereka berpikir seperti itu lantaran mereka ingin pergi dan mengelilingi dunia? Nah, tujuan itu akan terpenuhi jika uang mereka sudah cukup untuk bisa membuat kapal untuk berlayar nantinya saat umur 17 tahun. Kehidupan dari S menjadi lengkap ketika ada anak ceroboh dan bodoh masuk ke dalam hidupnya. Anak itu telah lain adalah Luffy. Sebelumnya S sangat membenci Luffy karena selalu menangis. Tapi berkat kebodohannya, mereka menjadi semakin dekat. Setelah beberapa lama bersama, S meminta mereka untuk berjanji untuk melindungi masing-masing. Karena mereka sekarang adalah saudara. Permulaan itu dimulai saat mereka bertiga bertukar cangkir cawan. Dan itu juga menandai kalau mereka adalah saudara. Kebersamaannya terlihat saat mereka berbagi rasa sakit dan kebahagiaan bersama. Tentunya juga mereka menjadi kuat dengan berlatih bersama. Cerita bersingkat saat S dan Luffy mendapat kabar buruk dari masalah pribadi dari Sabo. Dimana ayah Sabo bekerja sama dengan bajak laut Blue Jam untuk membawa Sabo kembali ke kerajaan. Karena rasa kehilangan Sabo yang sangat besar, S akhirnya memberanikan diri bertarung dengan Blue Jam. Di pertarungan itu, S secara tak sengaja membangunkan haki rajanya. Dan hal itu membuat sebagian kelompok Blue Jam pingsan. Meski pada akhirnya S dan Luffy bisa kembali ke rumah atas bantuan dari Dadan. Walau yang mengetahui yang membawa pulang Dadan adalah S sendiri. Atas hal itu merubah pandangannya terhadap Dadan. Bahwa Dadan adalah orang yang baik. Kesedihan dari S memuncak saat mengetahui kalau Sabo telah mati. Itu terbukti dari kabar yang beredar dan sepucuk surat yang ditinggalkan oleh Sabo. Atas hal itu, S menangis sedih sambil merenungi kebersamaan mereka. Di situ pula S juga bertekad untuk melindungi adik bodohnya itu. Alasannya, ia tidak ingin kejadian yang sama terulang kembali. Dari situ juga, S berlatih bersama dengan Luffy untuk menjadi kuat. Bahkan ia belajar mengolah kata bersama Makino untuk berterima kasih dengan orang yang menyelamatkan Luffy dulunya, yaitu Sheng. Suatu ketika saat umurnya 17 tahun, S akan berlayar menjadi bajak laut. Tentunya, ia juga akan menunggu Luffy di luar sana. Sebelum berangkat, S berterima kasih kepada semua orang di pulau yang menjaganya. Awal perjalanan menjadi bajak laut S sudah terlalu kuat. Itu terbukti saat menghadapi bajak laut sendirian. Nah, sosok S saat di Grand Line mulai berbeda. Yang mana ia sudah mempunyai bajak laut sendiri yang bernama Spade. Bahkan di perjalanannya, ia juga mendapat kekuatan yang besar yaitu buah merah-merah Naomi. Dengan kekuatan apinya itu, S mulai mendapat perhatian dari pemerintah. Tetanggung-tanggung S diberi kesempatan untuk menjadi Shichibukai. Seperti tekadnya di awal, ia menolak tawaran tersebut. Karena ia ingin melampaui gol di Roger. Setelah lama perjalanan mereka, S akhirnya menemui janjinya untuk berterima kasih kepada Shanks. Shanks yang mengetahui kalau S adalah kakak dari Luffy sangat senang. Di perbincangan itu, S mendapat beberapa informasi yang berguna tentunya juga dari seseorang yang ia ingin kalahkan dahulu yaitu Shirohige. Tapi sebelum bertemu dengan Shirohige, S ingin mengelilingi dunia dahulu. Setelah bertemu dengan Shanks, akhirnya S sampai di tempat yulayah dari Shirohige. Saat itu, ia langsung dihadang oleh manusia ikan yang bernama Jinbei. Meski Jinbei bukan anggota dari Shirohige, dirinya memiliki hutang kepadanya. Oleh sebab itu, ia akan menghadapi setiap roki yang ingin membunuh Oyaji. Seperti yang terlihat, pertarungan pun tak terelakkan. Aduh hantam air dan api berkali-kali membuat daerah sekitar hancur. Namun tetap saja mereka tidak ada yang menyerah, hingga pertarungan berjalan lima hari. Meski begitu, tampaknya S masih bisa berdiri. Mengejutkannya lagi, datang kapal besar dari Bali kabut. Ternyata itu adalah bajak laut Shirohige. Seketika melihatnya, S langsung menyerang dengan kekuatannya itu. Apa daya serangannya tidak bisa menggoresnya sedikit pun? Alih-alih membunuhnya, Shirohige malah menawari S untuk menjadi anak buahnya. Lantaran roki sepertinya tidak pantas untuk mati sekarang. Cerita bersingkat saat S tersadar. Saat itu ia kebingungan kenapa sudah di kapal dari musuh terbesarnya. Karena tujuannya yang belum terpenuhi, diam-diam S mencoba membunuh Shirohige. Anehnya lagi, para anggota divisi tidak menyerangnya, malahan mereka membiarkan S berulah seperti itu. Dari situ S mulai sangat marah dan menyerang Shirohige sampai beratus kali. Sayangnya lagi, Shirohige terlalu kuat untuknya. Dalam keadaan seperti itu membuatnya semakin putus asa. Dan saat itu juga, ia baru merasa dikalahkan di kapal musuhnya sendiri. Di keningan itu orang yang bernama Marco mengatakan kalau Oyaji adalah orang yang baik. Ia mengetahuinya karena saat dari dulu Oyaji selalu membawa orang buangan ke kapalnya dan menjadikan keluarganya. Jadi terbukti kalau kekeluargaan dari Shirohige benar adanya. Seketika mendengar itu, S mulai berubah pikiran dan mulai menyendang nama Shirohige di pundaknya. Di suatu kesempatan akhirnya S memberitahukan identitasnya kepada Oyaji. Alasannya ia harus mengetahuinya. Benar saja Oyaji tetap menerima, walaupun ia adalah anak dari musuhnya sendiri. Mendengar perkataan itu, S mulai merasa kalau dirinya mempunyai ayah yang ia dambakan sejak dahulu. Sesaat menyendang nama Shirohige, S bisa pergi kemanapun ia pergi. Diketahui, ia juga sampai di Wano Kuni dan bertemu dengan Otama dan lainnya juga. Di sana juga ia memberikan topi kepada raksasa Little Ors Junior. Dan sampai akhirnya, S jadi ikan ketua divisi 2 Shirohige. Tentunya pula dengan kekuatan itu, semua orang menerimanya dengan senang hati. Terlepas dari itu semua timbul masalah dari kelompok S, yang mana orang yang bernama Teach telah membunuh divisi keempat yaitu Touch. Diduga, Teach membunuhnya karena ingin mengambil kekuatan buah iblis dari Touch. Karena hal itu S bersih keras untuk mencarinya. Alasannya anak buahnya telah menodai nama dari Oyaji. Awalnya Shirohige tidak mau S mengejar Teach. Tapi setelah melihat tekadnya, ia pun membiarkannya. Di setelah perjalanannya mencari Teach, S bertemu dengan Luffy di Alabasta. Di sana, ia sangat terkejut karena Luffy memiliki teman-teman yang mempercayainya. Tentunya juga sebagai kakak yang merasa senang akan hal itu. Tapi sayangnya kebersamaan mereka hanya sampai di situ saja. Karena perjalanan mereka berlainan arah. Suatu hari akhirnya ia bertemu dengan Teach di suatu tempat. Saat itu dengan sombongnya, S meminta Teach untuk meminta maaf. Tapi dengan lantang, Teach berkata kalau dirinya akan mengalahkannya di sini. Benar saja, saat menunjukkan kekuatan kegelapannya dari buah Yami Yaminomi yang bisa meleteralkan buah iblis, S tidak bisa berkutik. Alhasil S berhasil di kalahkan oleh Teach di saat itu juga. Menyedihkannya lagi, Teach menjual S agar bisa menjadi Shichibukai. Oleh karena itu sebentar lagi S akan dieksekusi di Marineford. Tentunya hal itu dilakukan agar memancing pajak Lord Shirohege untuk berperang. Luffy yang mengetahui kalau S telah ditahan di Impel Down langsung menuju ke sana. Namun sialnya, ia tidak berhasil berjumpa dengan S. Lalu tiba hari S dibawa ke Marineford. Saat itu Garp adalah orang yang pertama menyingguknya. Ia berkata kalau dirinya sekarang tidak bisa melindunginya lagi. Tak hanya itu, Garp juga merasa bersalah kepadanya. Akhirnya hari eksekusi dimulai dan dilengkapi dengan tiga Admiral dan Shichibukai. Sekaligus banyaknya prajurit yang siap bertempur dengan Shirohige. Dan seperti yang dikira bajak Lord Shirohige beserta lainnya datang. Lalu pertarungan besar tak terelakkan demi bisa menyelamatkan S seorang. Bahkan Luffy beserta lainnya juga datang ke tempat ini untuk menyelamatkannya. Dalam sisi S, ia sangat senang dan sedih. Karena baru kali ini ia merasa dirinya ingin hidup lebih lama. Setelah lama pertarungan yang terjadi, akhirnya Luffy bisa menyelamatkan S. Pada waktu itu ia sangat senang terhadap adiknya yang dengan nekat menyelamatkannya. Namun kebahagiaan berhenti di situ. Karena Shirohige meminta semuanya termasuk S untuk pergi dari sini meninggalkannya. Alasannya ini adalah akhir dari hidupnya. Dengan berat hati S dan lainnya meninggalkannya. Tapi sebelum itu S berterima kasih atas ia menerima sebagai anaknya. Seketika mendengar itu, Shirohige sangat bangga kepadanya. Tapi sebelum kabur dari tempat itu, Akaino memprovokasi S dengan perkataan kalau Shirohige adalah seorang pecundang yang tidak bisa melampaui Roger. Mendengar perkataan itu, S marah besar dan melancarkan serangannya. Sayangnya kekuatannya belum cukup kuat untuk menahan Akaino. Di kala itu juga, Akaino ingin membuat S menderita dengan membunuh Luffy. Sebagai kakak, S melindungi Luffy dengan badannya sendiri. Alhasil tubuhnya berlubang setelah menerima serangan dari Akaino. Di akhir hayatnya, S berkata kepada Luffy untuk menunjukkan tujuannya untuk menjadi bajak laut. Karena ia tahu bahwa dirinya bisa melakukannya suatu saat nanti. Dan itu mengakhiri kisah dari S yang menyedihkan ini. Setelah itu, S dimakamkan bersama dengan Shirohige di suatu tempat. Nah, itulah akhir dari kisah hidup S hingga mati. Meski telah mati, kematiannya menimbulkan sejarah yang besar dalam dunia perbajak lautan. Bahkan kekuatan buah iblisnya juga diambil oleh saudaranya sendiri yaitu Sabo. Dan karena itu juga, tekad api dari S masih tetap ada sampai sekarang. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.